Intro Jumpa lagi teman-teman Nah, kali ini adalah tentang rencana kerja dan timeline perencanaan Nah, seperti biasa calon pemberi tugas pasti bertanya Sebelum membuat atau meminta kita membuat penawaran adalah Berapa lama mas gitu ya Berapa lama jasa atau perencanaan itu bisa diselesaikan gitu ya Nah, untuk menjawab pertanyaan itu Saya membuat urayan pekerjaan atas rencana kerja master plan ini gitu ya Saya buat kelompok-kelompok Jadi tidak langsung rinci seperti ini ya Jadi dari besaran-besarannya dulu Tentu bersumber dari buku rujukan yang kemarin Buku Arsitektur Rumah Sakit kemarin Yaitu studi kelayakan Kemudian identifikasi dan pengumpulan data atas akses existing Yang ketiga adalah Nah, penentuan visi bagi keseluruhan dan masing-masing aset Yang keempat adalah Model studi market kawasan Kelima, DID Keenam, rencana pentahapan dan estimasi pembiayaan Nah, saya tidak akan terlalu rinci Untuk menguraikan dari setiap Besaran-besaran ini A, B, J, D, E ini Tapi Nah, pelan-pelan saya buka saja nih Sambil teman-teman bisa baca ya Nah, lebih baik teman-teman beli buku Arsitektur Rumah Sakit Barangkali Kerangka pemikirannya bisa dipakai untuk projek-projek yang lain Karena rumah sakit itu bangunan yang very-very kompleks ya Nah, oke Pelan-pelan sudah saya bukakan Ada yang ingin saya informasikan Bahwa tentunya kita akan melakukan Seandainya sudah terjadi deal dengan pemberi tugas Tentu akan asistensi dan konsultasi Nah, nanti ada beberapa kali presentasi Secara garis besar ada tiga presentasi utama ya Presentasi analisa awal Kajian performanya Kemudian presentasi analisa lanjutan Ya, dari Penentuan Atau penetapan tolak ukur Tolak ukur itu penting ya Jadi tolak ukur itu Kalau kita Ya, seperti mistar lah ya Jadi Seperti mistar atau alat ukur ya Kalau Apa yang kita lakukan itu Diukur gitu ya Nah, diukur dengan sesuatu yang Secara empiris Sudah teruji Gitu ya Kemudian ada lagi Presentasi analisa akhir Nah, presentasi analisa akhir ini Sudah Berisi program Programatik Dan Desain ya Desain Rencana master plan Oh ya Perlu diantisipasi Pasti akan ada Perbaikan-perbaikan dari Setiap Tahapan Analisa ini Ya Model Studi market kawasan Ini Tersendiri DED Dan rencana pentahapan Rencananya belum akan saya Ajukan Menjadi satu dari bagian Rencana master plan ini Ya Demikian Selamat menikmati